Kami juga membahas berbagai dialektika terkait dengan pemilu tahun 2024. Sebagai walaupun kita ketahui, beberapa hari ini muncul berbagai berita-berita yang kemudian Mas Gibran memberikan penjelasan kepada Dewan Kedua Kejuanganan. Saya bersama dengan Pak Kewarumin Pak Tutur dan penjelasan sudah dapat disampaikan dan sangat baik oleh Mas Gibran. Karena selain sebagai kakir partai, jadi juga sebagai wali kota Solo. Jadi kami jelaskan pesan-pesan dari Ibu Bikawadis Pak Menteri kepada Mas Ibran bahwa berpolitik itu membangun peradaban, bahwa berpolitik itu merawat pertilihan, bahwa berpolitik itu juga harus luas padai berbagai manuver-manuver politik, karena tujuan politik itu adalah bergerak ke bawah. Jadi memperdayakan rakyat turun ke bawah bersama rakyat dan kita tahu bahwa 2024 itu menanggung dorong ke dinamika politik. Itu sangat tinggi, sehingga semua sewaspada. Sehingga tadi saya sampaikan atas pesan dari Ibu Bikawadis Pak Menteri, ilmu-ilmu kepemimpinan dan juga ilmu-ilmu perjuangan dari Ibu Bikawadis Pak Menteri kepada Mas Ibran. Nanti kasihan-kasihan dari Ibu Bikawadis Pak Menteri yang disampaikan melalui saya, termasuk bagaimana di dalam pemilu ini banyak yang melakukan gansah-gansah politik, sehingga kita harus pokok. Sebagai kakir partai, kakakulah fokus kita saat ini diberjalanakan perintah dari Ibu Bikawadis Pak Menteri, di mana pada tanggal 21 April ketika beliau memenungkan Bapak Tadjar Pranowo sebagai calon residen, dan itu merupakan hasil peranungan yang mendalam, kontemplasi, hasil dialog dengan para topok-topok nasional, dengan residen Jokowi, termasuk dengan Kutera Parti, Mas Kerajaan Prabowo, Pak Tuan Mahadami, maka semuanya wajib bergerak serta turun ke bawah dan kemudian untuk mengenangkan pemilu 2024 dari pemilu presiden dengan Pak Tadjar sebagai calon presiden, maupun pemilu legislatif. Dan tadi Mas Gidan juga sudah menyatakan yang komitmennya sebagai kakir partai untuk menggantikan hal-hal yang menjadi kebijakan dari Dewan Pimpinan Pesat, dan menjadi instruksi dari Ketua Hukum, kemudian untuk menggantikan hal-hal yang menjadi kakir partai.